Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel channel caksam yang selalu melepas barang-barang lama barang-barang jaduh barang-barang guntung baik berupa sepeda jantangan lampu dan lain-lain kali ini saya akan mereview sebuah hub kriwil bawaan sepeda sepeda gasele yang baru saja saya dapatkan waktu berburu waktu mencari sepeda 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 gasele vongre simplex relic ember Hercules dan banyak-banyak lagi ya lainnya merek-merek sepeda tua sepeda kuno Hai dan kali ini saya tidak senaja mendapatkan satu buah frame sepeda pilih yang membuat saya senang dan semangat untuk membuat video adalah depannya itu bawaannya gasele bos depan bawaan gasele untuk tipe rim kriwil gasele rim karet ya Oke sebelum kita ke tempat sepedanya jangan lupa untuk tekan lombol like subscribe serta bisa komen atau di share ke teman-teman Hai jika ada kurangan atau apa-apa bisa kita langsung tulis di komentar yuk kita langsung ke tempat sepedanya dari sana Hai yuk inilah sepeda tersebut yang baru saya dapatkan ini kalau enggak salah frame punya pilih pilih perpat juga masih banyak yang bawaan pilih tapi yang membuat saya senang adalah habut depan ini dos depan ini adalah bawaan gasele untuk tipe kriwil nanti kita lihat-lihat kita lihat perpat di sepeda ini setir stang merpilih bawaan pilihnya untuk holder lampu ini punyanya relic sadel kulit mas kulit sepeda ukuran 22 atau 55 kondisinya mengenaskan Hai hampir-hampir di buang ini Hai karena sudah nganggur lama tidak terpakai Hai ini bu belakang merek Hai pilih Hai merpilih juga ke belakang hai 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 untung saja sepeda ini tidak masuk ke rosokan kalau masuk ke tempat rosokan nanti akan di hancurkan Hai dipereteli dipotong-potong dihancurkan hai 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 horok depan masih bagus lumayan utuh Ayo kita lihat ya hai 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 itu tulisan gazelle tegak ya tulisannya ke hai 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 itu ya tulisannya gazelle hai 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 hub ini lubang 36 tapi karena peleknya 32 jadi cuma dimasukin ruci cuma 32 ini ada yang kosong Hai karena gazelle rata-rata Hai lubang ininya 36 lubang ruci 36 sepeda masih kotor lama nganggur tidak terpakai untung bisa saya bawa pulang dengan mego-nego yang sedikit awet kalau gaseh hub gazelle kriwil ini kalau enggak salah ini antara seri yang lebih muda antara seri lima ke atas ya karena tulisannya sudah tegak lurus arial lurus tegak lurus tulisannya kalau tulisan ini miring itu lebih tua serinya ini tulisannya untuk balok semua besar semua balok semua kalau yang seri tua itu miring tulisan arialnya Hai kameranya sulit untuk fokus ya kondisinya seperti ini cukupnya masih layak pakai masih normal tinggal sehingga dipersihkan hai 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 gaselor opsi rim kriwil krim karet rencananya Bos ini akan saya bersihkan dulu sampai bersih terus nanti di review lagi setelah itu kemungkinan besar akan saya jual Hai mungkin teman-teman ada yang mencari sepeda sepeda gaselor Hai masih bagusnya tinggal dibersihkan cat cat chrome juga masih utuh kalau yang seri-seri tua makai dari vermikel chrome-nya chrome vermikel hai 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 juga saya lelubang 38 nempel di sepeda sepeda pilih sepeda pilih Heron ukuran 55 keluaran Inggris Made in England ya sepeda tua sebetulnya lumayan sepeda ini Hai cuma minusnya di sini ada laslasan minusnya minus laslasan ini masih ori porok belakang masih orian masih ori punyanya Hai Pilip ciri khas sepeda Inggrisan Pilip ini ciri khasnya model porok belakang ukuran 55 Hai Oke sekian dulu review dari Caksam semoga bisa bermanfaat Hai terima kasih telah menyaksikan semoga dapat memberi sedikit lawasan tentang hub sepeda gazelle kriwil gazelle rem karet Oke terima kasih sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malah satu hai 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 tu Terima kasih.